Anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara tahun 2023 sebesar 23 triliun rupiah. Besaran anggaran untuk IKN Nusantara tersebut digunakan untuk tiga proyek yang akan menjadi fokus. Pernyataan ini disampaikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN, BAPENAS. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Nasional BAPENAS, Sumedi Andono Mulyo mengatakan Anggaran Pembangunan Ibu Kota Negara, IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada tahun dikisaran 23 triliun rupiah. Ada tiga fokus pembangunan IKN Nusantara di kawasan inti pemerintahan, KIP, tahun depan, di antaranya pembangunan gedung istana, perkantoran dan perumahan aparatur sipil negara, ASN. Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022, dalam media briefing, Sumedi mengatakan, untuk 2023 itu yang dibangun gedung istana, perkantoran dan perumahan ASN, dengan perhitungan anggaran dikisaran 23 triliun rupiah. Angka resminya masih dicek lagi. Dikutip tribunkaltim.co dari kontan.co.id, menurutnya, dari 2023 hingga semester I 2024, pemerintah akan fokus pada tiga pembangunan tersebut dan juga pembangunan jalan tol. Sementara fokus pembangunan tahun ini adalah, pada proyek jalan tol, untuk mengangkut material yang sampai akhir tahun ini masih diselesaikan. Serta telah menyelesaikan pembangunan bendungan sepaus semol. Ada pun Sumedi mengatakan, hingga 2024 pemerintah akan fokus membangun kawasan inti pemerintahan. Kemudian di 2024 hingga 2029, akan mulai membangun infrastruktur untuk IKN seperti pembangunan fasilitas kesehatan internasional, perguruan tinggi, hingga fasilitas kesehatan. Dari 2030 hingga 2034, sejumlah infrastruktur seperti angkutan umum masal, instalasi pengolahan limbah, dan instalasi pengelolaan air minum harus sudah selesai. Selanjutnya di 2035 hingga 2039, sektor pendidikan dan kesehatan akan berkembang pesat. Dan di 2040 hingga 2045, pembangunan IKN diharapkan sudah sempurna, ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk stabil. Terima kasih telah menonton!